Kasus demam berdarah di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat alami penurunan pada triwulan ketiga. Hal itu disampaikan Kadis Kesehatan setiap berol saat ditemui Tribun Sulbar.com di kantornya, Kompleks KTM Tobada, Kecamatan Tobada, Mateng, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia menjelaskan dalam triwulan ketiga tahun 2024 hanya ditemukan dua kasus. Mulai dari yang suspek, didapatkan hanya dua kasus saja, yaitu di bulan Juni satu kasus, kemudian Juni kosong, Agusus kosong, kemudian September satu kasus. Jadi upaya-upaya kami untuk tetap mempertahankan sebuah kondisi agar tidak terjadi penularan yang masif atau terjadi wabah, maka upaya-upaya yang kita lakukan adalah kawan-kawan saya, Surveiland, harus memastikan melakukan survei epidemiologi, yaitu apa survei epidemiologi dengan penyelidikan epidemiologi adalah memastikan bahwa pada titik-titik rawan harus diperiksa di mana tempat-tempat berkembang pihakan vektor nyamuk demam berdarah, memastikan bahwa di mana tempat berkembang pihakan dan memastikan keberadaan daripada vektor tersebut. Setelah itu koordinasi dilakukan dengan pemerintah setempat, ya upaya-upaya kebersihan lingkungan. Dan untuk demam berdarah ini adalah yang paling penting adalah melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa tempat perindukan-perindukan nyamuk demam berdarah ini adalah harus kita lakukan pembersihan, artinya kerja prakti kebersihan lingkungan di lini dusun, kemudian desa harus ditingkatkan. Kemudian upaya selanjutnya adalah ketika ada positif demam berdarah, setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi, maka kita lakukan juga penyemprotan walking. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.